. Viral video detik-detik mobil Avanza tertabrak kereta terserat 100 meter di Muara Enim pada H plus 2 selasa tanggal 3 Mei tahun 2022. Ketika melintas di lokasi kejadian, datang mobil Avanza hitam BG 1328 Mark Jerman yang dikendarai mantan KD sekarang Raja Marsisiani Adi berjalan dari jalur lintas Palembang hendak menyeberangi jalur kereta api ke arah rumah tumbuh. Kebetulan saat kejadian ada petugas perawatan jalan rel PTKi bernama Rituan kebetulan melintas di TKP mencoba membantu mengatur kondisi jalan yang sedang macet. Mobil korban berada di TKP saat itu tidak bisa bergerak maju dan mundur sedangkan jalur kereta lampu hijau menunjukkan kereta api terus melaju. Karena mobil tidak bisa bergerak, korban pun berinisiatif menurunkan penumpang mobil yang berjumlah 10 orang. Setelah penumpang turun beberapa menit kemudian kereta api melintas dan menabrak serta menyeret mobil korban sekitar 100 meter. Atas kejadian tersebut mobil korban mengalami rusak berat hingga mencapai kerugian sekitar 150 juta rupiah. Kapolres Buara Enim AKBP Aris Rustianto melalui kasat reskrim AKP Widi Andika Dharma SHSIK, ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut, namun tidak ada korban jiwa hanya kerugian material. Dugaan sementara, terjadinya laka antara kereta api babaranjang dengan mobil Toyota Avanza tersebut disebabkan karena tidak adanya petugas yang mengatur persimpangan di lajur kereta dan jalan umum. Terima kasih telah menonton!